Intro Kalau Anda melihat saya hari ini membawa bola Sebenarnya saya tidak bercerita tentang sepak bola Tentang bola Tetapi dibalik bola ini Dibalik olahraga sepak bola Ada nilai-nilai perjuangan hidup Ada prinsip-prinsip yang baik Prinsip yang kuat Integritas disitu Dan yang paling penting adalah Ada nilai-nilai kemanusiaan yang akan saya bagikan Siapa? Tamu kita yang pertama Mari kita sambut Yabes Yabes Malay Fani Yabes Kamu umur berapa sekarang? 24 tahun Sama kita Asal dari mana? Saya asal dari Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Oke, pekerjaanmu sekarang apa? Pemain sepak bola profesional di klub Bali United Kalau gitu silahkan hidup Yabes Yabes Sebelum bermain di klub profesional Kamu pernah main di klub apa aja? Saya belum pernah main di klub profesional Dan ini baru klub profesional saya yang pertama di Bali United Sebelumnya itu saya cuma main tarkam aja di kampung Sudah berapa lama jadi pemain bola profesional di Bali United? Saya sudah 5 tahun Kerjaan orang tua apa ya? Bapak saya itu guru olahraga Cuma baru ngajar 11 tahun Meninggal Meninggal pada saat kamu umur berapa? Saya SD kelas 4 Jadi tinggalnya cuma sama ibu-ibu Cuma ibu rumah tangga Disinilah yang saya bilang ada cerita perjuangan Jadi bagaimana ibunya single parent harus berjuang Karena berapa anak yang harus hidupnya hari itu? Kalau saudara kandung kami ada 3 bersaudara Cuma karena dari sepupu juga tinggal di rumah Kami ada sekitar 7 orang Nanti cerita ya Tapi sebelum itu Mari kita simak dulu tayangan berikut ini Nah Yabes bisa cerita sedikit bagaimana sampai akhirnya kamu bisa jadi pemain sepak bola profesional Jadi waktu itu Kus Indra Safri lagi kegiatan ke Kupang Kucing Klinik Jadi diadakan seleksi itu 2 hari Hari Senin sama Hari Selasa Tapi pas Hari Selasa itu kami mau terbang dari Alor ke Kupang Ternyata ada pesawat tergelincir di bandara Jadi waktu itu penerbangan gak ada Gak bisa terbang Jadi kami baru bisa terbang itu Hari Selasa sore Dan Kus Indra harus pulang hari Rabu pagi Terlambat? Terlambat Terus? Cuma waktu itu ada pelatih saya Waktu itu dia ikut Kucing Klinik di Kupang Jadi dia disana Dia ngomong sama Kus Indra Jangan dulu pulang Kamu seleksi dulu Pemen-pemen saya dari Alor Tapi Kus Indra bilang kan Tapi tiket saya besok saya sudah harus pulang Sama penginapan saya gimana Kalau saya masih tinggal untuk seleksi dari Alor Jadi pelatih saya itu sama Bapak Arifin Panara Sama asiden pelatihnya Bapak Amirudin Mereka bilang ya sudah kalau begitu Kita ganti tiket penerbangan sama penginapan satu malam Asal tahan satu hari lagi ya? Asal tahan satu hari untuk seleksi yang dari Alor Kalian baru datang soalnya ya? Baru datang Selasa sore Jadi hari Rabu pagi baru kami itu seleksi Berapa orang akhirnya terpilih? Waktu itu kami sampai Kus Indra sudah siapkan tim yang dia seleksi dari hari Senin sama hari Selasa Udah jadi? Udah dapat ini ya? Udah jadi, udah dapat Jadi dia kasih uji coba sama kami yang dari Alor Terus? Terus kami tanding Kus Indra pilih waktu itu kami ada empat orang Kami tiga dari Alor Satunya dari Kupang Oke Jadi itu sejarah akhirnya Ikut bergabung ya? Ikut bergabung Bergabung di mana waktu itu ya? Waktu itu bergabungnya di Jogja Di hotel UNY Untuk persiapan apa ini? Untuk persiapan AFF 2013 Yabes main bola dari umur berapa ya? Saya mulai suka bola itu dari SD kelas 5 Di kampung ada lapangan bola? Di kampung ada lapangan bola Jadi di Alor itu sepak bola Kita udah Sepak bola itu sudah sama kayak hiburan Jadi kami tiap kali pulang sekolah Sore udah pasti di lapangan Siapa yang menginspirasi Yabes Untuk bisa jadi pemain bola profesional gini? Dulu sering nonton bola Waktu itu masih tim negara Brazil Ada Ronaldino 2010 itu saya nonton Timnas AFF Indonesia final sama Malaysia Terus Indonesia waktu itu kita kalah Itu saya lihat ada Ivan Bahdim Ada Christian Gonzalez Emna Suha Keepernya Marcus Horison Hamka Hamsa Ini kamu masih di kampung ini ya? Masih di kampung, masih di Alor Saya bilang saya juga pengen seperti mereka Karena Mereka bisa keluar di TV Bawa nama negara Pakai lambang Garuda Semoga suatu saat nanti Saya juga bisa seperti mereka Jadi ada pengaruh positif ini ya Nonton bola, anak-anak di kampung Dengan Ivan Bahdim Ivan Bahdim Tunggu dulu Sekarang berarti kamu Sekarang satu tim Satu tim sama Ivan Bahdim Coba kita lihat fotonya dulu Coba kita lihat foto Loh kok Ini bukan Yabes ini Ini pemain bola terkenal juga Cuma saya lupa namanya Berikutnya Ini baru sesama pemain ini Terus Ternyata cuma dua kan kenal Ada Yabes Ada Ivan Bahdim Yang ini siapa namanya Tapi pemain terkenal Sudah lupakan Ceritanya dulu Mama gak izinkan kamu main bola ya Waktu itu kan Di rumah kami cuma tiga bersaudara Yang kandung Kami pertama cewek Saya terus adik cewek Jadi waktu itu saya pengen Jadi pemain bola Ibu bilang Tidak usah lah kamu sekolah aja Biar ganti bapakmu Kamu jangan main bola Supaya jangan terganggu pendidikan Sekolah ini ya Terus? Tapi saya bilang Kalau saya gak main bola Ibu lebih pilih mana Saya main bola Atau saya gak main bola Saya duduk di pinggir jalan Saya mabuk Saya palak-palak orang Saya berantem Tapi memang tampangmu cocok Oke terus Mama bilang apa? Ibu bilang apa? Ibu sempat berpikir Dan karena waktu itu Saya SMP kelas 1 Saya dipanggil untuk Memperkuat tim Kabupaten Alor Untuk main O2SN Di provinsi Di Kupang Karena waktu itu Ibu gak izin Jadi saya bicara gitu ke Ibu Mungkin Ibu berpikir bahwa Mungkin yang dia bicara ini Mungkin masuk akal bagus Ya sudah lah Kalau begitu Kamu berangkat Tunggu waktu Bapak meninggal Kamu kan masih Kelas 4 SD Waktu itu ya Terus Ibu Ibu rumah tangga biasa Lalu Jadi padahal Bapak ini kan Tulang Punggung ekonomi Keluarga Nah itu bagaimana Kemudian Ibu mengambil alih Apa yang dilakukan Ibu Untuk bisa menghidupi Anak-anak ini Jadi kami itu Hidup dari gaji pensiun Bapak Berapa? Perbulan itu 300 ribu Untuk menghidupi Tujuh anak Per satu Ibu Delapan orang Bisa hidup itu ya? Bisa hidup Cuman karena gaji itu Cuma bisa dipakai Buat beli beras Selama satu bulan Yang lain-lain Lauk-lauk Lauk-lauk itu Kami punya kebun Singkong Payah Jadi sayur-sayurnya Kami bisa dari sana Bisa dapat dari sana Kalau ikan mungkin Kita mancing sendiri Di laut Kalau enggak Kita cari hasil Hasil di gunung Kayak macam Kemiri Kenari Terus jual Bisa pakai Guru pelatih bilang Kamu kalau enggak punya Sepatu sama pakaian olorraga Mending minggu depan Kamu enggak usah ikuti Kamu keluar aja Kita keluar Saya bilang Janganlah saya juga pengen Jadi pemain bola Saya mau latihan bola Ya tapi kamu harus Beli baju bola Sama celana Stop sampai situ Karena ketika Dia bilang sama ibunya Harus beli sepatu Ibunya bilang Oke Kamu boleh pilih Beli sepatu Atau Tidak makan satu bulan Karena Kalau beli sepatu Tidak bisa beli beras Untuk satu bulan Nanti Cerita ya Tapi sekarang kita Rehat dulu Ikuti terus KKND Anak timur Main sasandu Dan menyanyi Bolelebo Nah ya bes Ketika Mau ikut pertandingan Terus pelatih Atau guru Bilang Kalau kamu mau ikut Kamu harus punya seragam Harus punya sepatu bola Terus Datang ke Ibu Ibu bilang Kalau kita Beli sepatu itu Artinya kita Tidak bisa beli beras Tidak bisa makan nasi Selama satu bulan Lalu bagaimana Jalan keluar akhirnya Bagaimana Ya jadi Saya bilang begitu ke ibu Ibu kasih pilihan Seperti itu Cuman saya bicara Sama ibu Saya siap lah Ibu masak apa aja Pasti saya makan Yang penting ibu beli sepatu bola Ibu memasak pisang Memasak jagung Memasak umbi-umbi Memasak sayur-sayuran Saya makan Yang penting ibu beli sepatu bola Buat saya Ini umur berapa ini Saya SDP kelas 1 Tunggu Jangan tepuh tangan Itu kan dia Artinya seluruh rumah Tidak makan nasi Seluruh rumah Tidak makan nasi Satu bulan Satu bulan Gara-gara sepatu bola Gara-gara sepatu bola Nah yang menarik Tadi kan kita baru lihat Ini bagaimana Pertama kali Yabes Dikenal luas ya Piala apa itu ya Piala AFC Yang Sama Filipina Oh lawan Filipina Dia diturunkan Pada menit ke 82 Kemudian ketika Semua orang histeris Karena kamu cetak gol Itu di kampung heboh ya Karena semua nonton bareng ya Semua nonton bareng Bukan karena kompak Karena TV nya cuma satu Cuma satu Semua ngumpul Ibu waktu itu Ikut nonton Ibu gak nonton Gak nonton Jadi kehebohan yang luar biasa Dia gak nonton Ibu gak nonton Setelah dia tahu Anaknya isi gol bagaimana Cuma nangis di kamar Sambil berdoa aja Sekarang pertanyaannya sederhana Sudah balas budi Dengan orang tua Yang kamu bikin susah dulu Atau belum Ya Dulu kan di rumah Gak punya TV Saya sudah beli TV Buat ibu Saya bikin juga toko Buat ibu Biar ibu gak boleh Ke hutan lagi Biar jaga toko aja Ini baru menyenangkan Ada lagi Dulu rumah Masih pakai dinding Sekarang sudah Puji Tuhan Sudah tembok Sudah cat Sempat dapat hadiah rumah Kalau tidak salah dulu ya Iya Pendapat hadiah rumah Kamu dari pemerintah Provinsi NTT Oke Jadi kehidupan Ibu dan saudara-saudara Yang lain sudah lebih baik Sudah lebih baik Katanya Kasih beasiswa Ke adik ya Iya Kasih kuliah adik cewe Sekarang lagi kuliah Ngambil teologi pendeta Jadi Kamu dalam usiamu sekarang Usia berapa sekarang? 24 tahun Sudah jadi tulang punggung Keluarga sekarang ya Bahagia atau merasa terbebani? Bahagia Bahagia Kamu pernah merasakan Jadi anak kampung Dengan fasilitas Sangat terbatas Tapi punya mimpi Jadi pemain bola Ada kontribusi enggak Ke anak-anak di kampung ini? Sekarang di kampung Saya lagi ada Kebetulan ada Tetangga Dia guru olahraga Saya suruh dia Kumpulin anak-anak Yang usia 6 sampai 12 tahun Bina mereka main bola Saya kirim bola Kirim perlatan latihan Buat mereka Supaya Ya suatu-suatu nanti Kalau misalnya saya sudah Enggak main bola lagi Mungkin Mereka bisa gantiin saya Apa sih yang membuat Seorang Yabes Dengan kondisi hidup Dari keluarga yang sulit Secara ekonomi Apa sebenarnya yang membuat kamu bisa berhasil seperti sekarang ini? Yang pertama saya orat labora Saya berdoa Saya berusaha Terus saya rajin Saya tetap semangat Pokoknya ada yang bilang Kamu latihan Enggak pakai motor pun kamu mau ke sana Saya enggak peduli Yang penting saya bisa latihan Yang penting apa yang saya inginkan Cita-cita saya yang saya inginkan itu bisa tercapai Akhirnya Keinginan ibu juga bisa terwujud ya Karena sekarang kamu kuliah Kuliah Jadi saya kuliah sekarang dibayar oleh manajemen Balai United Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta Sekarang saya sudah semester 7 Mau jalan ke semester 8 Olahraga sukses Pendidikan tetap jalan ya Banyak sekali anak-anak mungkin di kampung-kampung Di desa-desa Yang punya mimpi besar seperti kamu Tapi mungkin semangatnya enggak terlalu tinggi Atau mungkin perjuangannya kurang gigih ya Ada sesuatu yang bisa kamu sampaikan Untuk membangkitkan semangat anak-anak Di seluruh Indonesia Bisa dipelosok-pelosok Lebih semangat Giat berlatih Terus Yang paling utama sih mungkin Tidak boleh ngerokok Tidak boleh alkohol Karena dalam sepak bola profesional itu sekarang Sebelum kita tanda tangan kontrak itu Harus ada medical check up Harus diperiksa kesehatan dari jantung semuanya Kalau ada alkohol Ada nikotin rokok Tidak mungkin ditanda tangan kontrak Jadi mungkin lebih giat berlatih lagi Terus Jangan pernah bosan Jangan pernah malas Kalau kalian mimpi kalian seperti pemain bola Kalian harus giat berlatih Bawa dalam doa Terus Selalu patuh kepada orang tua Nah hari ini hari istimewa Karena Yabes mau menyanyikan satu lagu untuk kita semua Lubang murang Tanah air Ku yang tercinta Tempat beca Dibesarkan Ibunda Meski sudah Lama jauh dirantau orang Berta ingat Mama janji pulangin Biarpun tanjung teluknya Jauh tapi selalu terkena di kalbuku Anak timur Main sasandu Dan menyanyi Bolelebo Rasa girang Dan berdendang Pulangin Rasa girang Dan berdendang Pulangin Ya Yabes Terima kasih Udah berbagi cerita Sebelum pulang Yabes Tolong tanda tangan dulu Jadi saya Saya pernah Bersama Pemilik Bali United Kami punya gerakan Sejuta bola untuk anak Indonesia Membawa Pelatih Manchester United Datang ke Indonesia Melatih anak-anak miskin di seluruh Indonesia Ada 60 anak 6 diantaranya Kami pilih Kami bawa ke Manchester United Nah disana Saya lihat Pemain-pemain Hebat-hebat itu Mereka habis berlatih Semua otomatis Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Datang satu tanda tangan Datang satu tanda tangan Akhirnya penuh ini Ternyata itu dilelang Untuk kegiatan amal Nah hari ini Minta tanda tangan Dari Yabes Saya juga punya bola Yang ditanda tangan Oleh seluruh pemain Bali United Saya punya Tapi kali ini Yabes mewakili teman-teman Di Bali United Dan sebagai Pemain bola profesional ya Hari ini Saya minta tanda tangan Bukan untuk saya Tetapi Saya mau menyerahkan Dua bola ini Dengan logo 50 tahun Warna Agung Untuk dua perempuan hebat Yang nanti Saya akan ceritakan Siapa mereka Nah untuk itu Ibu Lili dan Ibu Lani Boleh menerima bola Dari Yabes Silahkan Maju Silahkan serahkan Ini Ibu Lili Terima kasih banyak Iya Sukses ya Ini buat Ibu Lani Terima kasih Terima kasih Semoga Inspirasi dari seorang Pemain bola Memberikan semangat Bagi siapapun Yang menonton Acara ini Berikutnya Saya akan Bercerita tentang Seorang anak Yang kakinya harus Diamputasi Padahal dia Bermimpi ingin menjadi Bintang sepak bola Lalu bagaimana Kisah berikutnya Ikuti terus Kick Andy Setelah diamputasi Udah Nggak bisa ngapa-ngapain Kan udah Di itu kan juga Stadium 4 lanjut Paling nunggu waktu aja Tinggal ya Kapan udah meninggal Gitu Mikirnya udah begitu aja Ini cerita Tentang seorang Anak Yang bermimpi Ingin menjadi Bintang sepak bola Tapi Apa mau dikata Oleh karena Satu sebab Kakinya harus Diamputasi Apakah Ini menghalangi Cita-cita Dan mimpinya Mari kita sambut Chandra Wahyuwaji Chandra Apa kabar Alhamdulillah Baik Kamu berasal dari mana Jakarta Jakarta Berapa usia sekarang 20 tahun Sekarang sekolah Atau sudah kerja Kuliah Beli di mana sekarang Di Bakti Pembangunan Oke Jurusan Manajemen Manajemen Nah Sebelum kita mulai Ada baiknya Kita lihat dulu Tayangan berikut ini Chandra Boleh cerita sedikit Apa yang terjadi pada Kakimu Persisnya Setelah awal Awal itu sih Kebentur tiang gawang Terus Diphonis kanker tulang Telat pengobatan Dan habis itu Nggak langsung ke rumah sakit Jadi Setelah benturan itu Nggak Nggak langsung Ditindak Ke dokter Dicek ke dokter itu Ada retak Atau apa Jadi Cuma diurut-diurut aja Setelah Kebentur tiang gawang Tiga minggu Sampai Empat minggu Itu kalau jalan Sekitar 100 sampai 200 meter Jalan kaki itu Udah ngerasa pegel Lino nyeri Pas itu Main bola lagi Di rumah Di lingkungan Main sama teman-teman Lagi loncat Salah numpu Dan disitu Akhirnya Nggak bisa ngapa-ngapain Dibawa ke rumah Dibawa pengamatan Dibawa ke rumah Yaudah Habis itu Diurut lagi Bengkak Nah setelah itu Diurut lagi Bengkaknya bukannya kempes Malah tambah besar Baru ditindak ke Rumah sakit Nah setelah itu Habis ditindak ke rumah sakit Di ronsen lah Di ronsen Nggak taunya Retak udah lama Retak udah lama Habis itu Apa Dibawa pulang lah kan Dibawa pulang Terus cuman Dibalut sama perban Terus habis itu Apakahnya disaranin Buat dibawa ke Dugun urut Di Bogor Di Bogor itu Kan Kaki bengkok gini ya Nggak bisa dilurusin Dan itu di Bogor Diurut Dilurusin dipaksa Terus Setelah itu Nggak taunya tuh Setelah diurut paksa itu Jadi Ada daging di dalam Tulang itu Keluar Dan jadi busuk Jadi Akhirnya Jadi kaki yang begini Dipakrak gitu ya Ternyata malah jadi luka Dan membusuk Iya Jadi ada Katanya ada Daging di dalam tulang itu Keluar Nah itu Gimana Kan namanya Kita kan nggak tahu ada di dalam Jadi nggak tahu Didiemin aja Akhirnya jadi tumor Nah tumor Di biopsi Di cek lagi Nggak taunya tumor ganas Dan di dunia kedokteran itu Tumor ganas itu jadi kanker Oke Terus Dipotong Sepatah sepahak Enggak Satu kaki abis Oh Sampai serangan Abis ya Iya Umur berapa waktu itu ya Umur 14 tahun Padahal Kamu waktu itu Punya mimpi Jadi bintang sepa bola Karena memang hobinya main bola ya Iya benar Nah setelah Kejadian itu Harus diamputasi Katanya sempat kamu terpuruk gitu Iya jadi Patah Patah semangat Benar-benar Jadi setelah diamputasi Nggak mikirin Masa depan Jadi Cuman Setelah diamputasi Udah Udah Nggak bisa ngapa-ngapain Kan udah Itu kan juga Sudah stadium 4 lanjut Jadi udah Tinggal nunggu Paling nunggu waktu aja Tinggal Ya Tinggal Ya kapan udah meninggal gitu Mikirnya udah begitu aja Pertama sih Pade ya Pade Coba diri Belajar berdiri Belajar coba Belajar tongkat Nah itu Diikuti Nah belakang Emang pert awalnya tuh Pertama kali pake tongkat Yang di keteknya itu Iya Yang itu pertama kali Nah Setelah itu lancar Akhirnya Ikutan main bola di rumah Misalnya tendang-tendangannya Biasa Nah Akhirnya Setelah itu Di rumah kan banyak Anak-anak kecil tuh Anak-anak kecil Jadi Canda cuma ada inisiatif Cuma pengen ngelatih Apa yang Chandra Udah Apa Pelajarin di SSB dulu Chandra terepin Dikasih Walaupun teori Jadi ada anak Satu anak Dia ngerti apa yang Chandra Kasih Teoriin gitu Dia bisa praktikinnya Jadi Cuma dari situ Dan akhirnya Mulai apa Mulai ada perasaan Wah hidupku masih berguna nih ya Bisa berguna buat orang lain Gitu kan Nah setelah itu Separing kan Pertama kali Separing keluar Main keluar Dan ada Itu udah Bener-bener gak tau Tiba-tiba langsung akrab Dan dia Dia ngajakin Coba Chan Ya Kamu ini aja Apa Cuma Memotivasi Apa Terus kalau gak Kasih teori Anak-anak aja Dan Biar saya aja yang praktikin Dan ngelatih anak-anak Chandra Oh ada teman ini ya Dan Ayo jadi Melatih anak-anak Iya bener Terus Yang bikin Makin motivasi Kata-kata dia Jadi Kita gak bisa Menjadi pemain bintang Tapi kita bisa mencetak Pemain bintang Baik Jadi Ada teman yang Membangkitkan semangatmu ya Iya Selain Melatih Kamu juga Main bola ya Main Iya Itu Bola apa ini Di sepak bola amputasi Yang inaf itu Oh ini Amputasi Apa ini Amputasian 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 ini apa Yang pemain-pemain Tuna Daksa Tuna Daksa Terus yang Bawa Di sepak bola amputasi itu Pemain itu Harus amputasi kaki Terus Kalau keeper Amputasi tangan Tapi kakinya dua Artinya kalau saya mau ikut Saya harus diamputasi Iya Terlalu berat syaratnya Iya bener Di sini banyak yang pakai seragam itu Ini siapa ini Ada Ini pemain sama Pengurus juga ada Pemain bola semua ini Iya Pemain sepak bola amputasi Amputasian Coba boleh berdiri Ada pelatih juga Pelatih mana pelatih Jadi mohon maaf ini ya Pasti salah satu Bagian tubuh Sudah diamputasi Sudah Pakai kaki palsu Siapa yang sudah diamputasi Tangannya Angkat tangan Oh iya Tangan harusnya ada Yang diamputasi kaki Angkat kaki Oke Tapi kelihatan kok bahagia ya Walaupun kita punya kekurangan Tapi ya disitu bisa Kita bisa nemuin kelebihan kita Ya kayak gitu Main bola Main bola Oke kita berikan aplausi Terima kasih Jadi hidup itu tidak berakhir Hidup itu tidak kiamat Walaupun salah satu bagian tubuh kita Harus diamputasi ya Iya bener Nah kalau main sepak bola amputasi ini Permainannya seperti futsal atau Dia kayak Sebenernya ukuran 8 nya Seperti mini soccer pak Jadi mainnya 7 Versus 7 Oh 7 lawan 7 Iya itu Jadi 6 pemain Satu kipar Waktu 2018 Kita Pokoknya Kita juara 2 di Malaysia Uh sampai ke Malaysia Jadi Ya saya Jadi kita berdiri Bulan Maret Bulan Maret 2018 Dan Itu di bulan Juni Kita harus Bener-bener Diundang ke Malaysia Sama tim Malaysia Dan bisa Ngalahin timnas Malaysia nya Yang udah berdiri 3 tahun Kalau gak salah Dia udah berdiri 3 tahun Dan kita cuma baru berdiri 3 bulan doang Wah langsung Baik 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 ya Nah Di sini Ada mas Imam Prasojo Ya Kebetulan mas Imam hadir Nanti saya akan Bertanya Karena mas Imam ini Pernah mengajak saya Ke satu desa Di Purwakarta Ya Jawa Barat Untuk melihat Pemberdayaan masyarakat Yang dilakukan oleh mas Imam Banyak yang dilakukan Tapi ada satu hal Yang menarik perhatian saya Yaitu ketiga Melihat Ibu-ibu Mengangkat Batu-batu Untuk Membuat Sebuah lapangan Sepak bola Nah Nanti kita akan tanya Ya mas Imam Nanti Ceritakan Mengapa anda melibatkan Ibu-ibu Apa Dampak Sebuah lapangan Sepak bola Bagi masyarakat Dari perspektif anda Sebagai seorang Sosiolog Tapi kita sekarang Rehat dulu Ikuti terus KKND Negara yang beradab Disitu fasilitas Lapangan bola Ada dimana-mana Negara yang tertinggal Biasanya sulit Dijumpai Lapangan-lapangan Fasilitas-fasilitas publik Tadi Chandra cerita bahwa Kamu bikin pelatihan Untuk anak-anak ya Iya Ada berapa banyak anak Yang sekarang dilatih Kalau Kalau ditotal semua Kalau hadir semua sih Sekitar 2-5 sampai 30 anak sih 30 anak Ini ada klub Namanya klub Sepak bola atau Aku di futsal sekarang Oh di futsal Di sepak bola Cuman Biaya Sewa lapangan Lapangan bola sekarang Udah mahal Jadi Ke futsal Ke futsal Oke Jadi futsal ini ada Anak-anak yang dilatih Ada Jadi Cuman Chandra udah gak real Jadi pelatih Bener-bener pelatih pemain ya Cuman Aku jadi pelatih keeper Oh iya Posisi kalau main Jadi apa Di futsal aku keeper Itu main sama orang Yang non disabilitas Tapi kalau di sepak bola Amputasi Aku Apa Gelendang Mas Imam Tadi kan saya Bertanya-tanya ya Kenapa Sampai untuk lapangan bola Ini kan permainan Sebenarnya ya Umumnya permainan Untuk laki-laki Walaupun sekarang sepak bola Perempuan ada Yang saya bayangkan Yang digerakkan kan Harusnya anak-anak muda Pemuda Bapak-bapak Laki-laki Tapi kenapa kok Sampai ibu-ibu Dilibatkan Apa yang terjadi Waktu itu Bisa dijelaskan Lapangan bola itu Hanya bagian dari Fasilitas pendidikan Nah yang mendidik Anak di Indonesia ini Bukan hanya guru Atau orang tua saja Tetapi ada kata-kata Mutiara Afrika Yang kira-kira dari Sering menjadi terkenal Karena ini jadi judul Bukunya Hillary Clinton Judulnya itu Take a village to raise a child Jadi kita butuh Sekampung Untuk mendidik anak Nah Ibu-ibu Siapapun Yang ada di kampung Itu harus terlibat Untuk mendidik anak Nah Lapangan bola Ini adalah Fasilitas publik Yang menjadi tempat Orang berinteraksi Dan muncul orang-orang Seperti Chandra ini Dan disitu Dia itu Membangun mimpinya Oleh karena itu Negara yang beradab Disitu fasilitas Lapangan bola Ada dimana-mana Negara yang tertinggal Biasanya sulit Dijumpai lapangan-lapangan Fasilitas-fasilitas publik Oleh karena itu Saya mendorong betul Negeri ini Membangun Lapangan bola Dimana-mana Dan kemudian Kesebelasan akan tumbuh Dengan sendirinya Nah kalau Bisa dilihat Nilai-nilai Dalam permainan itu sendiri Permainan sepak bola Apa yang menurut Anda Itu Kalau diterapkan Dalam kehidupan masyarakat Itu akan membentuk Masyarakat yang Baik Ya Jadi pada saat Seperti Chandra ini Tadi seperti yang sebelumnya Saya Bes itu Dia itu kan Mengaktualisasikan Impiannya Itu di lapangan Itu berimajinasi Begitu banyak Dia menjadi bagian dari Bintang-bintang itu sendiri Gitu kan Nah itu adalah sangat penting Di dalam Pembangunan diri Disitu percaya diri dibangun Nah itu Mental yang ada di dalam Tapi pada saat yang sama Pada saat semua orang datang Dia tadi teman-teman disana Itu bersosialisasi Berteman Ini adalah kelebihan Olahraga yang Apa namanya Yang berkelompok Yang ada tim disitu Itu tim building Itu luar biasa Karena disitu dia belajar Berinteraksi Belajar bagaimana Dia itu Tenggang rasa Dengan yang lain Bagaimana dia Membangun Barisan Bukan hanya Sekedar kerumunan Nah ini yang Harusnya ditumbuhkan Di dalam Membangun Apa namanya Mental anak Karena kecerdasan Tidak hanya kecerdasan otak Tetapi Harus dibangun Kecerdasan sosial Kecerdasan sosial Tumbuh Pada saat mereka itu Bergaul dengan Sesama teman Melakukan apa saja Yang positif Terima kasih Kecerahannya Mas Iman Satu pertanyaan lagi Dalam konteks yang lebih Luas Sebagai bangsa Sebagai negara Kita ingat Persis Lepas dari berbagai Konflik Yang ada di masyarakat Pada waktu itu Tiba-tiba Kesebelasan Indonesia Berhadapan dengan Kesebelasan Dari Negara lain Dan tiba-tiba Kita bersatu Sebagai bangsa Untuk mendukung Timnas kita Nah fungsi lain Dari Sepak bola ini Anda lihat Sebagai Satu kesatuan Di dalam Bangsa Indonesia Jadi Sepak bola itu Ada bintang-bintang Tentu Olahraga kan Tidak hanya Sekedar Menciptakan bintang Dia ada Ada upaya Healthy lifestyle Gaya hidup Sehat Nah Kalau kita lihat Setiap olahragawan itu Kita taunya kan Yang di lapangan Tapi latihannya Itu setiap hari Saya tadi bertanya Setiap hari Berapa dia lari 10 kilo Dia setiap hari Bayangkan itu Itu kan Gaya hidup Tadi Ditanya Apa yang harusnya Dilakukan Dia tidak merokok Dia tidak minum Sebetulnya itu adalah Gaya hidup sehat Yang Apa Dicontohkan Oleh Para bintang-bintang itu Jadi itu yang sumber Inspirasi Yang akan muncul Nah tetapi Satu hal yang Fungsi dari Olahraga Terutama sepak bola ini Juga sportifitas Jadi kalah Itu tentu sedih Tetapi bagaimana Sportif Di dalam kekalahan Itu yang harusnya Dibangun Di negeri ini Nah ini sportifitas Yang keseringkali Orang lupakan Menang penting Tetapi Menang tidak Sportif Apa artinya Kalah Sedih Tetapi Sesedihan di dalam Sportifitas Itu jauh lebih berharga Itu yang harus dibangun Terima kasih Terima kasih Sekali lagi ya Masih banyak Teman-teman Di luar sana Yang mungkin Secara fisik juga Tidak sempurna Baik dari lahir Maupun Mungkin karena Diamputasi Karena kecelakaan Dan lain-lain Dan mereka juga Merasa hidupnya Tidak berarti lagi Mungkin itu saat Seperti yang Dimana kamu lagi Terpuruk gitu ya Merasa ya sudah Tunggu ajal aja Tapi kemudian Kamu berhasil bangkit Nah Tolong sampaikan Kepada teman-teman Yang mungkin Kasusnya sama Para orang tua Yang mungkin juga Hatinya kecil Jadi kecil Sedih Patah hati juga Patah semangat Karena anaknya Mungkin mengalami Musibah seperti kamu Nah Bisakah sampaikan Sesuatu Untuk membangkitkan Semangat Pasti Kalau pertama kali Tahu Kita Kayak Chandra Kena apa Gara-gara gini Gak usah kebentur Tiang gawang Dan Bener-bener bangkit lagi Kan Awal Bangkit lagi itu Gara-gara bola juga Jadi Kita gak usah takut Sama Trauma Kalau kita takutin trauma Kita gak bakal maju Dan bisa Lebih sukses Dan buat Teman-teman yang Seperti Chandra Kalian gak sendiri Banyak orang yang Seperti ini Bisa sukses Intinya Jangan pernah putus hasa Dan tetap semangat Baik Chandra Karena ini hari istimewa Ulang tahun ke-50 PT Warna Agung Produsen Chat Dekolit Maka Diwakili oleh Dua Pimpinan PT Warna Agung Ingin memberikan Apresiasi Pada Chandra Ya Karena Dengar-dengar Membutuhkan banyak dukungan Karena latihan ini Membutuhkan Biaya yang cukup besar Bener Baik Untuk itu Bu Lili dan Bu Lani Secara simbolik Memberikan Apresiasi Untuk Chandra Dan teman-teman Serta siapapun yang Berlatih Siapa bola Dengan kondisi Fisik yang tidak sempurna Silahkan diberikan Chandra Ini dari kami PT Warna Agung Semoga cita-citanya Tercapai 50 juta Dari Dekolit Ya Semoga Bermanfaat Baik Berikutnya Siapa Tamu kita Masih rahasia Karena itu Ikuti terus Kick Andy Pemain di Warna Agung Katanya Dapat beasiswa ya Saya di Warna Agung Sekolah Dibiaya Sama Barna Agung Saya masih SMA Ini gak lacim ini ya Zaman dulu ya Ada beasiswa Beasiswa seperti itu ya Belajar dari Sejarah Sepapun Indonesia Dulu Bermunculan Klub-klub Terbaik Yang menjadi Legenda Salah satu Klub terbaik Adalah Warna Agung Kita tidak Bicara mengenai Warna Agung Sebagai klub Sepak bola Tetapi Pemiliknya Pendirinya Memiliki nilai-nilai Yang kemudian Dibawa Sampai sekarang Dan menjadi pegangan Bagi sebagian besar Pesepak bola Di Negeri tercinta ini Karena itu Saya mengundang Salah satu Pemain Klub Warna Agung Siapa dia Ruli Nere Ruli Nere Ini juga Legenda yang Masih hidup Bagi yang Belum tahu Sejarah hidup saya Waktu Taya Kelas satu STM Persipura Jadi juara Dan Semua Pemainnya Waktu itu Dapat motor Sehingga Waktu itu Hampir semua Anak-anak muda Di Papua Bercita-cita Menjadi pemain bola Jamannya Akup Sainal Jadi gubernur Siap Nah Itu pengalaman Yang tidak terlupakan Saya termasuk Salah satu Yang bercita-cita Jadi pemain bola Dan saya adalah Keeper Kesebelasan STM saya Keeper cadangan Yang selalu Setiap Akan bertanding Saya berdoa Agar keeper Utamanya celaka Dan itu Tuhan tidak Kabulkan Jadi cuma Pakai seragam Sepanjang Pertandingan Di pinggir Lapangan Itulah saya Oke Silahkan duduk Dulu pernah menjadi Salah satu Bintang Warna Agung Itu tahun berapa Anda berada Di Warna Agung ini Jadi sebelum Saya ke Warna Agung Saya sebelumnya Saya di Persipura Tahun 77 Masih memperkuat Irian Kita final Dengan DKI Masih Irian Perkuat Irian Final dengan DKI Kalah kita Di panel DKI DKI Diperkuat oleh Rizdianto Rondi Pati Mishwadi Kemudian Saya berkuat Persipura Tahun 78 Main di Jakarta Saya tidak kembali lagi Ke Jayapura Saya langsung Masuk di Warna Agung Tahun 78 Tahun 78 Siapa saja Waktu Anda Ada di klub Warna Agung Bintang-bintangnya Siapa saja Yang masih diingat Ya Waktu itu Banyak sekali Masuk Almarhum Roni Pati Nasrani Rizdianto Yang hadir di sini Yang hadir di sini juga Ya Karani Salaki juga Ini juga Pemain nasional Yang lama juga Almarhum Timokapisa Ada Ada lagunya Timokapisa Yohanes Auri Dan teman-temannya Itu yang memberikan Motivasi kepada saya Sehingga Saya juga Pengen seperti mereka Bisa jadi Pemain nasional Terus sekarang Waktu itu Saya belum jadi Pemain nasional Di Warna Agung Itu jadi Tempat Yang membentuk Karakter saya Sehingga Motivasi Sehingga saya Bisa jadi Pemain nasional Oke Jadi main bola dulu Dari umur berapa ya Seperti anak-anak Papua lainnya Kita kecil-kecil Sudah Biasa dengan bola Biasa main dari kampung Kemudian saya Bisa berkuat Persipura Junior Kemudian mungkin Saya paling muda dari semua Saya bisa masuk ke tim senior Kemudian dari Tim senior Persipura Saya bisa Main juga ke Jakarta Sampai di Jakarta Waktu itu kalau gak salah Orang tua gak izinkan ya Main bola ya Iya benar Kenapa Karena mungkin Karena Saya menonjol Waktu itu Karena Kecil Bisa main sama yang besar-besar Karena anak-anak di Papua kan Yang badan dulu besar-besar Saya kecil Takut patah Karena beradu Orang tua takut Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya Kita lihat dulu Tayangan berikutnya Nah coba Sekarang cerita Bagaimana awal mulanya Bergabung Dengan Warna Agung Karena sebelum itu Saya dengarkan Banyak sekali sebenarnya Tawaran untuk Bergabung di klub ABC Tapi kenapa Pilih Warna Agung Waktu itu Mungkin karena saya Main untuk Persipura Sehingga banyak Klub-klub yang di Jakarta Lihat Mereka Minat saya Tapi saya banyak Saya lebih Wili ke Warna Agung Kenapa ya Karena disitu Saya dengar Yang punya Klub ini Om Beni ini Dia lebih Senang ke Anak-anak bagian timur Karena disitu Sebelumnya banyak Yang sudah ada Almarhum Timokapisa Tinus Heipon Jimmy Peters Mereka sudah duluan disitu Jadi itu yang memberikan Khasrat saya Untuk bergabung Sama mereka Selama menjadi Pemain di Warna Agung Katanya dapat Biasiswa ya Saya di Warna Agung Sekolah Dibiaya sama Warna Agung Karena saya masih SMA Ini gak lacim ini ya Jaman dulu ya Ada Biasiswa Biasiswa seperti itu ya Ya Ada beberapa Seperti Marceli Tambayong Juga disini hadir Juga dibiaya sama Juga ada Teman-teman yang lain juga Nah ini menarik Artinya bukan cuma Kemampuan Di Siapa bolanya Yang Di Di asa Tapi juga Kecerdasannya ya Akademisnya juga Diberi kesempatan Om Beni ini Dia sebagai Orang tua Jadi dia betul-betul Memperhatikan Yang kecil-kecil pun Diperhatikan Sampai kita sekolah pun Sampai diperhatikan Sampai terus terang Saya pertama kali Dari Papua datang Saya cuma bawa badan saya Dengan pakaian seadanya Om Beni bisa Suruh Pegawainya Salah satu Om Erik Almarum Suruh bawa ke Penjahit Jahit baju saya Celana saya Sampai segitunya Ya Perhatikan Ini Om Beni Mulyono ini ya Pemilik dan pendiri Klub Warna Agung Fasilitas apa lagi Saya dengar katanya Banyak juga mendapat fasilitas Apa aja itu ya Yang pasti kita disana Yang sekolah Semua dibiayai Yang kerja-kerja Jadi kita disana Cuma fokus Bermain bola aja Jadi yang pasti Kita bangun Makanan sudah disediakan Siang yang tidak ada Karena ada yang kerja Ada yang sekolah Tapi malam ada makanan Ini disediakan Ada mes itu ya Ada mes Mesnya dekat sekali Kantor dan mes Kalau saya baca cerita-cerita Di Majalah-majalah lama Atau cerita tentang biografi Katanya Om Beni Mulyono Misalnya dulu Zaman dulu itu Apa Jersey ya Di Warna Agung Itu yang Mahal-mahal Yang bagus-bagus ya Ya kita Warna Agung Pakai selagam Zaman itu Kita sudah pakai Amro Dari Inggris Import Import Jadi Om Beni Orangnya sederhana Tapi seleranya tinggi Kalau kita cerita Om Beni Banyak sekali Om Beni ini Kalau datang ke kantor Pulang kantor itu kan Sore Om Beni tidak langsung pulang ke rumah Dia langsung ke mes Nanti kalau pulang Jam 8 Jam 9 malam Pulang ke rumah Jadi mes kita Di Jalan Pangeran Jaya Kata 109 Rumah Om Beni itu Di Sungai Sambas Di Kebayoran Oh cukup jauh itu Ya jauh Tapi dulu kan sepi Jadi lancar Anak-anak yang ada disitu Akan diajak makan Ke rumahnya Om Beni ini suka masak Dia pintar masak Oke nanti cerita Kenangan tentang Om Beni ya Karena habis ini juga Saya akan mengundang Dua anak Om Beni Untuk menceritakan Tentang Bapaknya ya Tapi anaknya perempuan Ini yang saya undang Baik Tapi sebelum itu Kita rehat sejenak Ikuti terus Key Candy Tapi Om Beni Pernah jadi manajer Ketika Prapiala Dunia Prapiala Dunia Tahun 1985 Dimana kita Menjuarai Subgroup Waktu itu Baik Bung Ruli Nere Tadi kan baru cerita Nilai-nilai ya Atau Anda mencoba Menggambarkan Siapa Beni Mulyono Yang Anda kenal Dan teman-teman kenal Ketika Almarhum Masih ada ya Nah Kalau boleh tahu Ini kan Bukan cuma Klub Warna Agung Waktu itu Yang mendapat sentuhan Dari Om Beni ya Tapi Om Beni Pernah jadi manajer Ketika Prapiala Dunia Prapiala Dunia Tahun 1985 Dimana kita Menjuarai Subgroup Waktu itu Nah bagi yang Belum kenal Om Beni Ini dia Om Beni ya Beni Mulyono Nah tadi Anda Mengatakan Banyak kenangan ya Termasuk Om Beni itu Bisa ngajak makan Pemain-pemain Berarti hubungannya Dekat sekali Waktu itu ya Om Beni kan kerja Dari Senin Sampai Sabtu Tapi hari Minggu itu Dengan keluarganya Ada Bu Lili Bu Lani Nanti diajak Dengan keluarganya Ke mes Karena ini Anak-anak perempuan ini Iya Dia ajak ke mes Kita nanti Dia ajak juga Sama pemain-pemain Ajak makan Keluar Dia seorang Kita bilang Bos Tapi dia tidak makan Di tempat yang Tempat yang Di pinggir jalan juga Tapi yang enak-enak Tapi Tapi ada kalau Ikut Om Beni makan Kita harus makan Itu makanan harus habis Mungkin dia harus Kita harus menghargai Itu makanan Pemain-pemain itu Sama Om Beni itu Lebih dekat sekali Ininya Batinnya itu Oke jadi kalau ditanya Apa nilai-nilai Dari Om Beni Mulyono Yang diwariskan Kepada Anda Dan teman-teman Yang Dibawa sampai sekarang Menjadi pegangan Dalam hidup Itu apa? Om Beni Orangnya sederhana Orangnya sederhana Terus Disiplin Terus Yang satu Yang tidak pernah Mungkin semua Teman-teman Orangnya suka menolong Suka menolong Suka menolong Tampaknya ini Menurun ke anak-anaknya Ini ya Jadi ringan tangan Gampang Gampang sekali Jadi bukan pemain-pemain Warna Agung aja Tapi pemain-pemain Yang di luar Warna Agung juga Sama Om Beni Baik Karena Om Beni Bisa menolong mereka Oke Luar biasa Terima kasih Ruli Nere Ya Kalau tadi Ruli Nere Mengatakan Bahwa Om Beni Mulyono Itu orang yang Ringan tangan Suka menolong Karena saya Tidak mengenal Om Beni Mulyono Saya beruntung Karena berkenalan Dengan anak-anak Om Beni Kenapa begitu? Karena sudah Sekian tahun Lamanya Kik Andi Foundation Maupun Kik Andi On Location Itu dibantu Dengan dukungan Oleh Dua anak Om Beni ini Untuk datang Ke pelosok-pelosok Ke berbagai wilayah Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Mari kita lihat Cuplikan berikut ini Mengusung tagline Menonton dengan hati Kik Andi Kik Andi senantiasa Menghadirkan Narasumber Inspiratif Bukan hanya Di studio Kik Andi juga Hadir di daerah-daerah Seluruh Indonesia Dalam program Kik Andi Roadshow Dan Kik Andi On Location Bekerja sama dengan sejumlah pihak Baik individu maupun institusi Di antaranya dengan PT Warna Agung Lewat salah satu produknya Cat Dekolit Memberikan donasi pada pejuang kehidupan Yang menjadi narasumber Kik Andi Beni Mulyono Pendiri PT Warna Agung Dikenal sebagai sosok sederhana Berjiwa besar Dan suka menolong Pengalaman hidupnya Yang pernah hidup susah Menumbuhkan jiwa sosialnya Yang tinggi Keteladanan ini Menurun pada Anak-anaknya Mereka berharap Dengan pemberian donasi Kegiatan para pahlawan sunyi ini Makin berkembang Dan berdampak Bagi masyarakat banyak Kami dari PT Warna Agung Produsen CT Kulit Sungguh bersimpati Dengan kegiatan Komunitas Badut Untuk menolong Anak-anak penderita kanker Oleh karenanya Kami ingin membantu Dengan memberikan dana Untuk kegiatan positif Yang dilakukan oleh Komunitas Badut Dari Dekolit 50 juta Bekerja sama dengan Semua elemen masyarakat Kik Endi Menjadi jembatan kebaikan Yang bermanfaat Bagi masyarakat Itu tadi cerita Tentang warisan Kebaikan Yang diturunkan oleh Om Benny Mulyono Kepada kedua anaknya Karena itu Bagaimana kalau kita Sambut Ibu Lilith dan Ibu Lani Untuk naik atas panggung Jadi anda berdua Anaknya Om Benny Mulyono itu ya Betul Sekarang Di Warna Agung Posisi anda berdua apa ya Kami adalah owner Dari PT Warna Agung Papi meninggalkan PT Warna Agung 25 tahun yang lalu Pada saat ditinggalkan papi Kami itu sama sekali Belum mengerti Bagaimana untuk Meneruskan PT Warna Agung Umur berapa waktu itu? Saya umur 32 Pak Benny Mulyono Atau Om Benny Mulyono Memang sudah tiada Tapi dia mewariskan Selain Perusahaan Tapi ada nilai-nilai Nah ini yang saya ingin tahu Nilai-nilai yang diwariskan Oleh Om Benny Mulyono Atau papi Kepada anak-anak Dan kepada karyawan Apa yang paling terasa Dan yang sampai saat ini Masih dijalankan Papi itu Tipe orang yang disiplin Disiplin dalam hal waktu Disiplin dalam hal pekerjaan Juga dalam hal bertanggung jawab Itu yang selalu diterapkan oleh beliau Kepada kami sebagai anak Dan juga kepada karyawan Warna Agung sekarang Berusia 50 tahun Ya perjalanan yang panjang Nah kalau bisa bertahan sekarang Dan sukses Boleh tahu nggak Apa yang membuat Perusahaan ini Besar dan Sukses Mungkin kebersamaan kami Dengan bantuan karyawan-karyawan Yang boleh dibilang Ada beberapa orang Yang sungguh-sungguh sudah sepuh Sudah berumur di atas 80 pun Masih bersama kami Setiap kali Kalau diajak Untuk membantu Saudara-saudara kita yang lain Dimanapun juga Kapanpun juga Kenapa kok nggak pernah nolak Seperti tadi Mas Rulinehre sebutkan Ayah kami itu Orangnya sifatnya penolong Ayah kami pun Selalu bilang Kalau kamu di posisi Yang bisa menolong orang Sekuat kemampuan kami Tolonglah Orang yang membutuhkan Pertolongan Orang kalau bertanya Emang kenapa sih kok Kepingin sekali Membantu sesama gitu Apa Apa kebahagiaan yang didapatkan Boleh cerita Kami merasakan Kebahagiaan Kalau bisa membantu Sesama Karena Kami memposisikan Kami sendiri Kalau di Tempat mereka itu Bagaimana rasanya Jadi kami Kalau bisa membantu Sebesar apapun Atau sedikit apapun Bukan cuma materi Pak Andi Mungkin dengan nasihat Dengan cinta kasih Dengan ketulusan hati Apapun yang bisa kami berikan Untuk membantu Kami akan membantu Baik Ini keluarga luar biasa Saya berterima kasih Saya bisa berkenalan Dengan Anda berdua Dan keluarga besar Nah hari ini Dalam rangka 50 tahun Mewarnai Nusantara Hadir disini Untuk berbagi cerita Jadi ini hari yang istimewa Juga buat Ki Candy Terima kasih Untuk kehadirannya Bulani Bu Lili Dan Di akhir acara ini Saya ingin berbagi buku Seperti biasa Buku yang Juga bisa memberikan Inspirasi bagi Anda semua Apakah semua Sudah menerima buku ini Apakah semua Bahagia Kebahagiaan yang sama Selalu ingin saya bagikan juga Buat Anda yang di rumah Yang tidak bisa hadir Di studio Anda bisa mendapatkan buku ini Melalui quiz Di twitter Ki Candy Show Atau bisa juga Melalui undian Di Ki Candy.com Di website itu Ada 100 buku Yang akan diundi Nah Bagi Anda yang tadi Ketinggalan Atau terlambat Menonton acara ini Dari depan Anda bisa Menyaksikan Tayangan ulangnya Di Youtube Ki Candy Show Atau Di Metro TV News Dotcom Dan Karena ini hari istimewa Dan Anda tadi-tadi Sudah melihat ada Bola disini Bola bertuliskan Warna Agung 50 tahun Dari 1969 Ke 2019 Mewarnai Nusantara Nah Ini hari istimewa Selain buku Apakah semua juga Sudah menerima bola Apakah semua Bertambah Bahagia Baik Semoga Kebahagiaan ini Menyebar Kemana-mana Dan karena Ini ulang tahun Ke-50 Bagaimana Kalau kita nyanyi Selamat Ulang tahun Selamat menikmati Selamat menikmati Silahkan tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya. Selamat ulang tahun yang ke-50, warna agung mewarnai Nusantara.